Allah tidak membebani kita di atas kemampuan kita Yang Allah tuntut dari kita adalah keberpihakan kita Ini masalah kaum muslimin seluruh dunia Kaum muslimin seluruh dunia Dari dahulu bersatu Untuk membebaskan masjid al-aksa dari tangan orang Yahudi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sesama kaum muslimin itu satu bangunan harus saling menguatkan Ayo kita siap menguatkan untuk Palestina Siap atau tidak Siap atau tidak Siap berjuang untuk Palestina Siap untuk berjuang untuk masjid al-aksa Kaum muslimin dimanapun anda berada Ini bukan masalah warga berau Ini bukan masalah Kalimantan Timur Ini bukan masalah Indonesia Ini bukan masalah Palestina saja Ini masalah kaum muslimin seluruh dunia Kaum muslimin seluruh dunia Dari dahulu bersatu Untuk membebaskan masjid al-aksa dari tangan orang Yahudi Orang-orang najis Orang-orang kafir Dari sejak zaman Umar ibn al-Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Beliau memperteruhkan nyawa Memperteruhkan nyawa Untuk siapa? Untuk saudara kita yang ada di Palestina Dari zaman Umar ibn al-Khattab Maka kita harus ikuti Jalannya para-para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Tetapi kita masih percaya Bahwasannya Seluruh kaum muslimin Seluruh kaum muslimin ketika bersatu Seluruh kaum muslimin ketika bersatu Kekuatan sehebat apapun Tidak akan ada apa-apanya dengan kaum muslimin ketika bersatu Siap bersatu Siap bersatu Siap bersama para ulama Seluruh ulama di dunia Seluruh ulama di dunia Bersatu untuk masalah Palestina Siap bersama para ulama Siap Kita harus berada di belakang para ulama Ulama-ulama yang amilin Yang berjuang Untuk kebaikan kebangkitan Islam dan kaum muslimin Kita mungkin sudah tahu bersama Bahwasannya manusia itu Selalu terbagi menjadi dua Yang pertama adalah pembela kebenaran Pembela kebaikan Dan pembela kemerdekaan Yang kedua adalah pendukung kemaksiatan Pendukung kemungkaran Dan pendukung perbudakan dan kesyirikan Allah tidak membebani kita di atas kemampuan kita Yang Allah tuntut dari kita adalah keberpihakan yang Allah tuntut dari kita adalah hati kita condong kemana Alhamdulillah Alhamdulillah Semua yang turun ini Dari mahasiswa Dari kelompok-kelompok Yang saya tahu persis Bahwa hatinya terpaut dengan Islam Siap bela Palestina Siap bela Palestina Siap bela Palestina Kita mungkin bertanya-tanya Kenapa si turun terus Kenapa si turun terus Tau tidak ada juga hasilnya Tidak ada pengaruhnya apa-apa Wallah Wallah Perkara kecil pun yang kita lakukan Itu ada nilainya Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma ishad Ya Allah saksikanlah Bahwa kami yang ada disini Insya Allah Engkau menjadi saksi Siap berada di balisan Saudara-saudara kami yang ada di Palestina Dan berada di barisan Siapapun yang peduli dengan Palestina Secara khusus Dan siapapun yang peduli Kepada kemerdekaan Dan kepada kemuliaan Insul Islam Wal muslimin Saya Ketua FPI Braw Mendeklarasikan Masyarakat Braw yang hadir disini Insya Allah Berada di bawah Komando Barisan Insul Din Barisan Palestina Dan bersama dengan orang-orang Yang ingin memerdekaan Palestina Takbir Allahumma Takbir Allahumma Takbir Allahumma Dari tahun 2017 Saya ingat sekali Hampir setiap saat Kabupaten Braw Terlibat langsung Untuk mengumpulkan Donasi-donasi Untuk saudara kita Yang ada di Palestina Dan Alhamdulillah Dari tahun 2017 Untuk saudara-saudara kita Di Palestina Saya melihat Antusias masyarakat Braw Dan terbukti Donasi terkumpul Di seluruh Kalimantan Timur Kabupaten Braw Termasuk Donasi yang terbesar Untuk saudara-saudaranya Yang ada di Palestina Akan sangat keliru Hari ini Kita katakan Cinta dengan Palestine Siap berkorban Untuk Palestine Tapi di rumah-rumah kita Masih terpampang Produk-produk Yahudi Saya khawatir Saya khawatir Rekan-rekan Sekalian Kita turun Berpanas-panasan Tapi justru Kita menjadi bagian Yang banyak memberi Sumbangsi Untuk Israel Gara-gara kita Menggunakan Produknya Jangan sampai Kita menyumbangkan 100 ribu Untuk Palestine Tapi justru Di rumah kita Kita sumbangkan Berjuta-juta Untuk Israel Jangan sampai Kita keluarkan Uang kecil kita Di kantong Untuk Palestine Kemudian mengatakan Saya cinta Palestine Tapi di rumah-rumah kita Justru kita nikmati Produk-produk Kauhom Zion S.A.W Siap untuk Menggunakan Produk kita sendiri Siap menggunakan Produk Indonesia Saya Berwakili Bumbuhan Banjar Kabupaten Berau Mengucapkan terima kasih Kepada seluruh Masyarakat Kabupaten Berau Tapi pada hari ini Pada aksi ini Tidak ada Kata Banjar Tapi kita semua Suku Semua Suku Ada Suku Banjar Ada Suku Jawa Ada Suku Bugis Ada Suku Tator Ada Suku Tibur Dan semua Suku-suku yang ada Di bangsa Indonesia ini Kita menjadi satu Menjadi satu Masyarakat Kabupaten Berau Menjadi satu Rakyat Indonesia Yang cinta Dengan Palestina Bahwa kita Sesama Muslim Bersaudara Ibaratkan Tubuh Jika satu tubuh Itu sakit Maka kita harus Merasakan sakitnya Pada saat ini Saudara-saudara Kita yang ada di Palestina Merasakan sakit Maka kita harus Turut Merasakan sakitnya Yang aku Nasionalis Yang aku Cinta NKRI Dimana Kepudilan kalian Terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Disitu dituliskan Bahwa semua Penjajahan Di atas dunia Harus Dihapuskan Karena Palestina Masih merupakan Salah satu Negara yang ada Di dunia Maka kita harus Dukung Kita harus Bela Palestina Kita harus Cinta dengan Palestina Kita hentikan Semua penjajahan Penjajahan Yang ada di atas dunia Saya hadir Untuk bersedih Karena Palestina Telah Dihancurkan Dilecehkan Dan dihirakan Kita Harus Peduli Sebagai masyarakat Juga kita Mendorong Pemerintah Untuk peduli Dari dulu Pada pejuang Di negeri kita Mengutuk Yang namanya Penjajahan Puji dan syukur Mari kita aturkan Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mana Pada siang hari ini Berkat izinnya Jualah Sehingga Kita semua Dapat berkumpul Bersama Dengan niat Dan tujuan yang sama Yaitu Untuk Palestina Kemudian Kami ucapkan Terima kasih pula Kepada Segenap Dewan Pembina Dewan Penasehat Dan seluruh Kawan-kawan Pengurus Kerukunan Bubuan Banjar Kabupaten Merau Yang selalu Men support Yang selalu Mendukung Setiap Kegiatan Kegiatan Kemanusiaan Bantuan yang kami Sumbangkan hari ini Itu merupakan Murni Hasil Swadaya Kawan-kawan Pengurus Kerukunan Bubuan Banjar Kabupaten Merau Jadi Sekali lagi Kau ucapkan Terima kasih Kepada semua Kawan-kawan Pengurus Kerukunan Bubuan Banjar Kabupaten Merau Yang sangat peduli Dengan Kegiatan Kegiatan Kemanusiaan Kehadiran kita Disini Semuanya Dengan tujuan Dan miak Yang sama Yaitu Untuk Memberikan Rasa Kepedulian Kita Terhadap Saudara-saudara Kita Yang ada Di Palestina Namun Kami berharap Kepedulian Yang kita Berikan Kepada Saudara Kita Yang ada Di Palestina Tidak Menghilangkan Atau Tidak Melupakan Rasa Peduli Kita Terhadap Masyarakat Yang ada Di Sekitar Kita Sekali lagi Kami ucapkan Salam Selatuh Rahmi Kami Dari Kerukunan Bubuan Banjar Kabupaten Merau Untuk Semua Ormas Untuk Semua Komunitas Dan Untuk Semua Mahasiswa Dan semua Kawan-kawan Yang hadir Di Sini Sekali lagi Kau ucapkan Salam Selatuh Rahmi Dan Salam Rakat Semarataan Kami sadar Bantuan Yang kami Berikan Tidak Sepadan Dengan Gerita Duka Yang Saudara-saudara Kita Rasakan Di Sana Namun Mudah-mudahan Ini Sangat Bermanfaat Untuk Mereka Yang ada Di Sana Maar I Was Tain Tain I Terima